Penyebab pengunduruan diri Kepala Otorita IKN Nusantara dan wakilnya, Bambang Susantono dan Doni Rahajo memicu spekulasi, hal ini pun membuat Ketua DPR RI Puan Maharani turun tangan menanyakan hal tersebut, pasalnya, belum ada alasan yang jelas terkait pengunduran keduanya, sementara itu, saat ini pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut, Puan Maharani pun mendesak pemerintah transparan soal alasan Bambang Susantono dan Doni Rahajo e undur diri, hal itu disampaikan. Ketua DPR RI Puan Maharani, saat ditanya mengenai nasib pembangunan IKN, setelah Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mundur, Puan menyebut transparansi pemerintah dibutuhkan, agar investor juga mau menginvestasikan dananya untuk pembangunan IKN. Sehingga dia berharap usai mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo e, target pembangunan IKN bisa selesai tepat pada waktunya, diberitakan sebelumnya, pemerintah membenarkan soal Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo e mengundurkan diri dari jabatannya, Mensesnek Pratikno menyebut, Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri keduanya, Pratikno menyebutkan, Jokowi pun telah menekan keputusan Presiden soal. Pemberhentian Bambang dan Doni, Kini, pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dijabat oleh Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli Antoni. Terima kasih telah menonton!